Jendel Rampung, Kuri, Akan, Kanyokan Bertepatan dengan bulan Agustus ini, pemerintah Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar bersama warga menggelar acara Bersih Desa dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-138 tahun, di mana kegiatan pun terdiri dari beberapa rangkaian, diantaranya adalah kirap budaya. Desa setiap tahun sekali mengadakan Bersih Desa Pak, Bersih Desa. Jadi acara yang pertama istilahnya nyadran, yang kedua suguh danyang, yang ketiga adalah resepsi yaitu wayangan, Pak. Setiap tahun itu dua kali, Pak. Yang satu dusun Tuwo Rejo, yang satu di dusun Kesamben. Karena Kesamben ada dua dusun, ada dua kami Tuwo juga, hanya dua. Kirap budaya pun diikuti oleh seluruh warga Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Para warga ini mengikuti kirap budaya dengan mengenakan berbagai kostum adat Jawa. Tak lupa, ada barisan yang membawa foto-foto mantan kepala desa yang pernah memimpin desa Kesamben. Dan ada pula foto kepala desa yang saat ini masih aktif menjabat. Terima kasih telah menonton! Kirap budaya yang digelar oleh pemerintah desa Kesamben ini juga untuk menjalin sinergitas yang baik antara pemerintah desa dengan warganya. Selain itu, juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pada generasi muda. Sebelum kirap diadakan yaitu suguh nyadran Pak, nyadran kesadranan bahas rumpung. Di sini mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, yang namanya punya sadranan Pak, itu adat tidak bisa dirubah. Adatnya nyadran Pak istilahnya. Pada acara kirap yang dilakukan oleh warga desa Kesamben, kecamatan Kesamben, kentongan yang dibungkus kain putih ikut dikirap bersama warga mengelilingi jalan-jalan desa. Usai dikirap, kentongan yang dibawa dari kediaman kepala desa Kesamben ini dibawa menuju ke balai desa Kesamben, kecamatan Kesamben. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati